assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kun13 baik teman teman untuk video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial microsoft project untuk tutorial kali ini kita akan lebih membahas ke dari mulai basic karena banyak nih teman teman dari video video sebelumnya itu masih banyak yang bertanya mengenai basic basic dari microsoft project itu sendiri sehingga untuk kesempatan video kali ini kita akan lebih membahas mengenai microsoft project dari basicnya itu sehingga nanti akan beberapa video yang akan datang kita akan lebih berfokus ke microsoft project sehingga teman teman yang tadinya belum paham akan segera paham mengenai microsoft project untuk teman teman yang baru melihat channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar teman teman segera mendapatkan notifikasi apabila channel ini melakukan update video baik jangan di skip video ini karena akan di video ini akan banyak membahas informasi informasi mengenai tutorial microsoft project yang akan kita bahas beberapa video yang akan datang baik silahkan ditonton semoga bermanfaat baik teman teman disini kita akan kita akan membahas terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas di tutorial microsoft project kali ini yaitu yang pertama yalah dalam meng input test name atau item pekerjaan kemudian kita akan membuat serta mengubah jam kerja kemudian kita akan meng input durasi dan menentukan producer nah untuk tiga ini terutama yang menentukan producer ini sebenarnya untuk video video yang sebelumnya sudah saya jelaskan namun untuk video kali ini atau video yang akan datang kita akan membahas lebih mendetail mengenai bagaimana cara input durasi lalu juga bagaimana cara menentukan producer untuk setiap pekerjaan yang akan kita input kemudian kita akan juga membahas milestone dan jalur kritis nah untuk video beberapa video yang akan datang kita akan membahas secara detail cara rinci apa itu milestone dan bagaimana cara membuatnya serta apa itu jalur kritis kemudian kita akan juga lebih membahas apa sih hubungannya jalur kritis dengan kesuksesan dari proyek yang akan kita kerjakan nah itu akan kita bahas di video selanjutnya kemudian ada cara membuat baseline yaitu jatuh rencana sebagai acuan pengenalan proyek untuk membuat baseline ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat di deskripsi ya disitu sudah saya cantumkan playlist untuk tutorial Microsoft Project yang sebelumnya namun untuk video yang akan datang ini yang akan kita bahas di beberapa video kali ini membuat baseline ini akan kita bahas secara detail kemudian ada cara ada juga untuk memasukkan nilai progres aktual pekerjaan proyek di trackingkan lalu kita juga akan membahas mengenai bagaimana membuat WPS atau work breakdown struktur di Microsoft Project itu sendiri kemudian kita juga akan bisa membahas mengenai membuat kalender sendiri yang akan kita jadikan sebagai kalender default atau kalender utama di Microsoft Project kemudian kita juga akan membahas mengenai reschedule atau membuat master schedule yang merevisi dari skedule R0 menjadi R1 karena ini banyak nih yang di video sebelumnya yang command request mengenai reschedule ini kemudian kita juga menambah apakah bisa kita menambah pekerjaan baru di skedule yang telah ada di Microsoft Project nah ini beberapa bahan materi yang akan kita ajarkan di beberapa video selanjutnya ini hanya beberapa saja karena nanti akan banyak sekali bahasan-bahasan yang akan kita share atau yang akan kita belajar bersama mengenai Microsoft Project oleh karena itu teman-teman saya ulang lagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini ini karena insya Allah ini tujuan memang untuk saling berbagi saling eh berbagikan ilmu yang mengenai Microsoft Project ataupun mengenai yang lain baik mungkin beberapa ini yang akan kita bahas untuk video selanjutnya untuk teman-teman yang masih belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu serta saya mohon untuk membagikan atau share video ini ke teman-teman yang lain karena ini lumayan loh Microsoft Project ini untuk saat ini memang sedikit yang menguasai sehingga saya harap dengan adanya channel ini teman-teman juga bisa menguasai Microsoft Project ini baik sebelum kita lanjut disini nanti kita akan memakai Microsoft Project ya untuk Microsoft Project ini nanti kita akan memakai file RAP ini sebentar nah ini akan kita pakai untuk teman-teman untuk pengen memiliki file ini silahkan di download di deskripsi sudah saya cantumkan juga ataupun file software Microsoft Project juga sudah saya cantumkan untuk tutorial yang akan datang ini saya memakai Microsoft Project 2013 namun untuk file yang saya sisipkan ini ada dua versi 2016 serta 2013 monggo silahkan dipilih mau 2016 atau 2013 sama saja silahkan di download kemudian kita lanjut ke video selanjutnya baik mungkin cukup sekian untuk video kali ini kita bertemu di video selanjutnya untuk part 2 jangan lewatkan video-video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih